Sungguhnya Ikhwan, surga yang kita nanti akan datangi adalah surga yang dulu ditempatin oleh Nabi Adam. Surga itu sekarang ada Ustaz? Ada. Banyak riwayat yang menerangkan surga itu ada. Dan pastinya kita kemudian akan memasuki surga sebagaimana Nabi Adam dulu dimasukkan ke dalam surga itu. Ada yang menjawab kalangan Mu'tazilah mengatakan surga kita itu beda dengan surganya Nabi Adam. Kenapa? Karena kita ada hari kiamat. Makanya hari kiamat itu semuanya rusak. Yang rusak itu alam semesta dan Allah tidak menyebutkan kata surga. Dan makanya kemudian akhirnya apa? Surga hari ini sudah ada di mana Ustaz? Nah itu kita tidak mengerti. Itu perkara waib tidak usah dipikirin. Tapi yang jelas surga kita itu sama dengan surganya Nabi Adam. Dan ini termasuk pembicaraan yang tidak pernah habis. Orang sering berdapat apakah surga kita sama dengan surganya Nabi Adam? Jawabannya pendapat yang paling kuat, iya. Surganya kita sama dengan surganya Nabi Adam. Tentunya orang itu ketika masuk surga itu rombongan. Mereka itu berjamaah-berjamaah. Orang-orang yang mereka bertakwa itu ketika masuk surga itu rombongan. Pertama itu siapa? Rombongan ulul azmi. Itu yang pertama kali masuk surga. Di dalamnya siapa? Rasulullah Muhammad. Karena surga itu tidak dibukakan kecuali yang pertama kali mengetuknya harusnya Muhammad. Makanya ketika Rasulullah masuk di depan pintu syurga. Pintu syurga itu 8 ikhwan. Kemudian antara satu sisi pintu dengan sisi pintu sejarah perjalanan 40 tahun. Dan kita nanti masuk surga antara umur 30 sampai 33 tahun. Dan kemudian ketika masuk surga sebagaimana fisiknya Nabi Adam? Berapa itu tingginya? Fisik Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Sekitar 30 meter tingginya. Dan kita fisiknya umurnya 30 sampai 33. Kenapa? Karena pada usia itulah kita sempurna-sempurna dalam masalah fisik. Maka pertama kali rombongannya siapa? Rasulullah ulul azmi. Siapa yang pertama kali mengetuk pintu syurga? Rasulullah Muhammad. Sampai kemudian penjaga syurga itu berkata, Ya kulul khazin. Berkata itu khazinnya, penjaganya. Kamu siapa? Saya Muhammad Rasulullah. Kemudian dia menyebutnya, Ya Rasulullah aku diperintahkan untuk tidak pernah membuka kecuali dibukakan pertama kali untuk dirimu Ya Rasulullah. Itulah Rasul kita yang kita cintai. Kemudian rombongan berikutnya para Nabi. Rombongan berikutnya sidikin. Kemudian rombongan berikutnya syuhada. Rombongan berikutnya orang sholi. Ada ahlu sholah, ada ahlu shodakoh. Ahlu sholah nanti kumpul dengan ahlu sholah. Maksudnya bareng-bareng. Ahlu sholah akan ketemu ahlu sholah. Ahlu jihad ketemu dengan ahlu jihad yang pernah menemani dia dalam jihad. Ahlu shodakoh akan ketemu dengan ahlu shodakoh. Ahlu sunnah itu kemudian orang yang terus mengamalkan sunnah akan ketemu dengan sunnah-sunnah itu. Temannya bareng-bareng. Yang menjadi penekanan dalam poin yang ke-10. Pastikan antum punya rombongan itu ketika nanti masuk syurga. Jangan sampai kemudian rombongan ahlu sholah, antum tidak termasuk. Ahlu shodakoh lewat, antum tidak termasuk juga. Ahlu shodakoh lewat, antum tidak termasuk juga. Ahlu tahajud, antum tidak termasuk juga. Nah itulah yang kemudian menjadi renungan bukat itu.